Krivitas pada setiap SBBU penyuplai BBM jenis biosolar di Aceh menjadi icaran bagi setiap pemilik kenteraan pengguna BBM jenis solar tersebut. Hal ini menimbulkan antara panjang di sejumlah SBBU. Data Pertamina Aceh operasional SBBU di Aceh Barat yang berada, ada 5 SBBU yang beroperasi di wilayah Tegumar. Pasca kenaikan BBM oleh pemerintah pusat sangat berdampak, terutama sulit dan langkahnya untuk mendapatkan BBM. Pasca kenaikan yang langkah untuk diisi kepada angkutan umum lalu lintas di jalan perayaan. Aktivitas antrian BBM terjadi di setiap SBBU di Kabupaten Aceh Barat hingga mengganggu lalu lintas di jalan perayaan. Keluhan sulitnya mendapatkan BBM ini juga mendapat sorotan oleh pihak Organda Aceh Barat. Organda, utama kali angkutan orang dan barang, memang semua sangat-sangat sudah didiskriminasi pihak armada kami. Apakah itu baik bukuan pihaknya dan bukuan pihaknya sangat-sangat mengganggu aktivitas di jalan. Terutama kali kematikan, pihak Organda sudah membuat suatu solidisasi dengan dinas perhubungan. Karena Organda ini disesuaikan dinas perhubungan hari Jumat kemarin. Dan dinas perhubungan pun merespon. Miliat bayi kami akan diteruskan ke pihak pemerintah daerah. Dan kami pun menunggu jawaban daripada pihak dinas perhubungan. Kapan solidisasi itu dinas perhubungan? Kita akan jujur, itu hampir sekitar, kita bilang kalau berjam-jam, memang berjam. Kemungkinan bisa mencapai dua jam lebih. Itu sungguh sangat kita sesalkan karena kalau akutan orang ini, penumpangnya ada yang lansia, ada yang bawah bayi, anak-anak. Dan pun, saya pun sudah koordinasi di Dapurungan. Ada masyarakat yang lansia harus sampai jam sekian untuk naik ke bandara. Itu pun tidak kita apa. Sungguh sangat kita sesalkan. Sementara itu, jumlah kota BBM solar bersubsidi yang ditetapkan BPH Megas untuk Aceh pada tahun 2021 ini adalah 367.000 km lebih. Jumlah tersebut kemudian dibagikan ke 23 kabupaten kota di Aceh, sesuai dengan kota kebutuhan masing-masing. Namun, tetap terjadi kelangkaan BBM bersubsidi tersebut untuk wilayah Aceh. Jumlah angkutan yang di barang, pertama kali atas nama PT ya. Atas nama PT, perubahan bernaikan status dari CP ke PT itu sekitar 31 bulan. Angkutan orang tujuh, selebihnya angkutan barang. Unitnya ada berapa unit? Unit kalau kita jumlah data 2021, waktu pendataan COVID, itu sekitar seribuan lebih. Angkutan orang? Angkutan orang sekitar 200 lebih lah. Selebihnya barang. Langkah dan upaya pemerintah tanda dikumpulkan oleh pihak pengangkutan, agar kelangkaan tidak terjadi lagi di Aceh. Mereka, mereka untuk menurutkan ke depan, apa kewajiban yang bisa dilakukan oleh mereka. Jangan satu-satunya mereka mencari pengumuman saja, tapi kurang mengpertikan tentang kebutuhan pada masyarakat. Dan nantinya nanti kita akan konsultasi lain dengan pihak Pertamina. Saya akan lihat nanti apakah pasukan memang minyak BBM hari ini di Aceh Barat ini ada pengurangan, atau memang tidak ada pengurangan. Kalau tidak pengurangan, kenapa masalahnya hari ini bisa diperlama-lama? Mungkin ada kebocoran, nanti kita akan lihat lagi cara kesukuran nanti. Yang jelas, saya selaku PDI Bupati, Kepala Daerah hari ini, kita tidak membiarkan masalah ini tetap terbantu. Pertamina selaku pihak yang bertanggung jawab dalam jumlah kota BBM menjadi sorotan dari berbagai pihak, karena minyak yang disuplai SPBU seakan tidak tepat sasaran, salah satunya dengan sistem pembelian minyak untuk dijadikan bisnis. Hal ini sangat disayangkan dan terpukar dengan pengawasan bersama. Semoga minyak tepat pada sasarannya dan tidak langka. Dari Kelabok Aceh Barat, Limatwadi, Tim Ibutan.